Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William Nah, di video kali ini saya mau unboxing dari brand yang belum pernah saya pegang juga ya Ini yang collab sama Inno juga Yang ini nih, Inno collab dengan Koso, Honda Civic FD2 Ini Koso kalau nggak salah, kebetulan yang bikin spare part gitu deh Miri-miri Parvus ya, ada bikin mesin sama velg sama apa lagi Saya kurang ingat ada di Instagramnya Ini langsung kita lihat dusnya aja Ini ada logo Koso di sini Ini Honda Civic FD2 Kalau di atas, ini 1x64 Ini logo Inno64 Kalau di belakang Nah, ini di belakang logo Koso gede gini Ini ada QR code-nya Kurang tahu ya QR code untuk apa nih Dan di bawah, ya seperti biasa, ini ada logo Koso Ini logonya Inno Nah, ini ada Facebook dan Instagramnya Buat yang penasaran Koso itu bikin apa aja bisa meluncur ke medsosnya deh Ini medsosnya Inno Dan ini made in China Seperti biasa XxScale Ornamental Model for Adult Collector Not suitable for children under 14 years old Nah, ini Produced by Innovative Service Ini punya Inno ya Ya, ini dusnya menarik sih warnanya Ya, langsung kita buka aja yuk Oke, ini dia nih mobilnya Ini ada mobil aslinya juga ya Ini di belakangnya ada logo apa nih Kayak naga ya Naga sama mata nih Oke, ini ada di atap mobilnya juga Di base-nya juga ada nih Nah, ini ada logo Koso Ini logo Inno Ini logo yang di atas tadi nih Entah logo apa ya Kalau saya lihat sih ini kayak kepala naga gitu Terus ini ada kayak mata sih Nah, ini Honda Civic F2 Nomor 480 Nomor mobilnya ya Ini Taiwan Speed Festival 2018 Joko & Bililo Ini nama drivernya ya Yang punya kayaknya Ya, ini langsung kita buka aja deh Ini dipinggirin dulu Nah, ini dia nih Cakep sih Dari tamponnya sih Cakep ya Kombinasi warnanya bagus nih Cuman ini sayangnya Nggak rolling Mungkin dia ngikut Base cetakan Inno sih Ini Inno 64 Honda Civic Type R Kok Type R ya Kok bukan FB Ini 1 per nampat Made in China Base-nya masih plastik ya Detail bawahnya seperti gitu lah Sayangnya bannya juga nggak ada alur Nah, ini juga Sepertinya kelamaan di dalam Akrilik nih Meskipun segel ya Nah, bannya udah mulai gepeng nih Ya kan Sayang sih tuh Meskipun cuman dikit Tapi udah mulai kelihatan sih Ini yang segel-segel Kalau koleksi Harus cepet dibuka deh Kalau nggak ya Inilah Udah pada gepeng semua bannya Oke, ini langsung kita Lihat detailnya aja Di depan ini ada Tohook nih Carly nih Tohooknya Ada Tohook nih Ada logo Honda Lampu udah pasti dari Mika Ini tulisan apa ya Yang di bawah ini Black Nah, apa sih tuh Kurang kelihatan ya Ini Bawahnya kayaknya dari plastik Terus di cup mesin Ada tulisan Mugen Ini ada Seperti detail clip mesin Ini tulisan Mandarin Saya kalau pinter bacanya Ada logo kucing Ini ada logo apa nih Segitiga gini Ini nomor 480 Enjoy Honda Nah, di atapnya tadi Ada kayak ini ya Yang logo saya sebut tadi Di kaca belakang Ada nomor 480 lagi Dan ada logo apa nih Ya, kurang tau juga logo apa Ini wingnya Seharusnya sih dari plastik ya Ya, dari plastik nih Kalau detail sebelah kiri Ini ada logonya lagi Ini GBB Kurang tau ya Apaan nih GBB Terus ini ada Taiwan Speed Festival Tulisan Mandarin lagi Ini Apaannya Bam and Toys ya Ya, itulah Nomor 480 lagi Mugen United Racing Brake System Nah, ini nama Itu ya Nama drivernya tuh Yang ditatakan tadi Ada golongan darahnya juga O+, dan A+, Ini ada tulisan China lagi Kurang tau apa Ini tangki bensin Di sebelah kiri Di bandnya ada tampu Yokohama dan Advan Dia velg depan dan belakang beda ya Udah beda warna Velgnya beda lagi Ini ada detail handle pintu juga Seperti gini Ini kombinasi warnanya cakep sih Ada merah ya kan Ada hitam nih Ada emas Cakep sih warnanya Kalau detail sebelah kanan Oh iya, ini setir kanan ya Detail sebelah kanan Sama aja sih Cuma paling dia Perpaduan warnanya beda Kalau di sebelah kiri Lebih ke warna merah Sebelah kanan Lebih ke warna hitam Tapi detailnya semua sama sih Kalau spionnya sendiri Ya, masih feel plastik ya Udah ada reflektornya juga Ini dari depan ini ada Wiper nih udah dicetak sama kaca depan Tapi interiornya cuma Satu kursi loh Tapi ada dua nama nih Mungkin gantian kali ya Itu ada tabung Pemadam kayaknya Tabung pemadam ya Bukan nos ya Tabung pemadam Ada roll case juga Itu seatbeltnya warna biru Kelihatan gak sih brandnya apa Takata ya sepertinya ya Tapi biasa bukanya Takata lebih identik Warna hijau gak ya Ya itulah pokoknya Kalau di belakang Detail belakangnya nih Nah belakangnya ini ada Logo Honda disini Hondanya merah Ini Go Racing Ya kurang pinter lah bacanya ya Cuman saya tahunya tulisan depan ini Artinya mobil Belakangnya kurang tahu Ini ada detail klip juga Lampu udah pasti dari Mika Detail lampunya bagus sih Ya kan Terus ini ada tulisan Mandarin lagi Tulisan Chinese Kurang pinter juga bacanya Kalau ini Warna merah ini apa ya Di panah ke bawah ini Kurang tahu sih Ini bawahnya kayaknya Kayak Pak terpisah gak sih Tapi kayaknya udah nyatu bodi lah ya Cuman kenapa dikasih Panah warna merah ya Mungkin Kalau towing disini kali ya Mungkin maksudnya Ya overall ini Cakep loh Brand Koso Jarang kedengeran sih Dia cuman bikin Dua sih Kalau die case ya Yang Civic FD ini Satu lagi Yang ini nih Lancer Evolution 7 Bodykit Vortex Tuh tadi ada Bunyi-bunyi Apaan sih itu Oh ada kartunya tuh Di bawah Kartu Koso nya Kurang tahu sih Ya nanti Di video terpisah lah ya Tapi yang ini Cakep juga sih Ya dia cuman Bikin dua ini nih Yang Civic Sama Lancer Sisanya dia Bikin spare part sih Kalau penasaran ya Langsung ke Medsosnya aja deh Ya itu aja deh Untuk video kali ini Makasih buat yang sudah nonton Jangan lupa di subscribe Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax